Ada pedagang, tatkala beromset dan untung banyak, dia akan bilang, rezekiku selalu datang. Namun, tatkala rugi dan omset berkurang, dia berkata, rezekiku lari menghilang. Ada karyawan, naik gaji dan jabatan, dia berujar, rezekiku lancar selalu berjalan. Namun, ketika tak bergaji dan dirumahkan, dia resah dan stres dengan keadaan. Dia berujar, engkau tak adil, wahai Tuhan. Sadarlah, wahai diri, rezekiku itu bukan cuma materi. Rezekiku itu banyak sekali, dia ada di sana dan di sini. Mustahil dihitung dengan jemari. Badan sehat, itu rezekiku berlipat. Makan apa saja, bakal terasa nikmat. Mau kerja apa saja, badan akan kuat. Pergi kemana saja, bisa selamat. Bersyukur, jangan terlewat. Ilmu, rezeki yang lebih lagi. Ia tak tertandingi. Mau apa saja, mudah sekali. Kemana-mana banyak yang hormati. Orang jahat, susah mendorimi. Bandingkan, bila apa-apa tak ngerti. Anak soleh dan berbakti, itu rezeki yang tak bisa terganti. Menjadi kebanggaan diri, juga tabungan di akhirat nanti. Masih bernafas, itu juga rezeki. Bayangkan, jika sudah mati. Apa-apa, tak bisa lagi. Wahai diri, nikmat Tuhan banyak sekali. Menghitungnya, sulit sekali. Itulah rezeki yang wajib disyukuri. Tak bersyukur, itu tanda jahil tak tahu diri. Maukah engkau nikmat itu dicaput, tak diberi lagi? Hingga engkau sadar dan tahu, Mana rezeki yang asli, yang luput, tak disadari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!